selamat menikmati sebelumnya kami akan menjelaskan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Amalia Fariski Ananda NIM 154 dan rekan saya Putri Kusumawat Dhani NIM 151 Yulian Rizki Nurhantara NIM 152 dan Putri Eka Puskita Sari NIM 153 yang pertama akan saya jelaskan yaitu konsep Merdeka Belajar konsep Merdeka Belajar sendiri dicatuhkan oleh kemenikbud yang bernama Nazim Anwar Makarim saat berpidato pada acara Hari Guru Nasional tahun 2019 beliau mencetuskan konsep yaitu pendidikan Merdeka Belajar konsep ini merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0 Nazim Makarim menyebutkan Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan berpikir kemerdekaan berpikir yaitu kemerdekaan yang ditentukan oleh guru Dalam pidatonya, Nazim Makarim mengatakan bahwa guru memiliki tugas yang sangat mulia dan sangat sulit Dalam sistem pendidikan nasional, guru ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa namun terlalu diberikan aturan dibandingkan pertolongan Ada pun kebijakan-kebijakan dari konsep Merdeka Belajar yang pertama yaitu ujian nasional berbasis sekolah atau USPN diganti dengan asesmen Ada pun maksud dari kebijakan ini yaitu pembatasan penerapan undang-undang yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusannya dalam kebijakan mereka yaitu USPN diganti dengan asesmen Penyelenggaraannya disalahkan penuh oleh kepala sekolah dan tujuan untuk menilai kompetensi peserta didik Yang kedua yaitu adanya kebijakan digantinya ujian nasional Peserta didik diuji dengan kompetensi penalaran Dalam hal ini, UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter Yang ketiga yaitu RPP lebih dirampingkan Guru bebas memilih membuat atau menggunakan dan mengembangkan format RPP Dalam pelaksanaannya, RPP hanya berjumlah satu halaman saja Yang keempat yaitu zonasi PPDB lebih fleksibel Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah Pengaturannya yaitu jalur zonasi menerima 50% Jalur afirmasi menerima 15% Dan jalur perpindahan maksimal 5% Jalur prestasi 0-30% Lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kusuma Konsep pendidikan inklusif Dalam konsep pendidikan inklusif, semua anak termasuk anak-anak di papel harus dapat hadir dan diterima di kelas reguler dan dapat melakukan partisipasi penuh dalam seluruh aspek pembelajaran Pendidikan inklusif menjadi penting karena Indonesia sendiri telah memiliki berbagai kebijakan yang berseksif hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan Misalnya, ini dapat dilihat dalam pasal 31 Undang-Undang Desain Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang desabilitas yang secara khusus mengatur mengenai HAD program Selain itu, dalam konteks pendidikan ada prinsip No Chill Left Behind yang jika ditersumuhkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tidak boleh ada anak yang ditinggalkan dalam pendidikan Menfaat pendidikan inklusif itu sendiri yaitu yang pertama dalam sistem ini anak-anak lebih mampu mengeluarkan kemampuan akademik dan sosialnya Kemudian, pendidikan inklusif merupakan fondasi yang baik untuk membuka rasa menghargai dan saling menerima antar-pastategi lebih jauh Pendidikan inklusif adalah instrumen untuk menentaskan di papel dari jurang kemiskinan Hal itu karena setelah pendapatan pendidikan yang baik maka peluang bagi di papel untuk mendapatkan pendidikan yang lain akan lebih terbuka Next Setelah itu, konsep pendidikan belajar yang relevan dengan pendidikan inklusif Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki berbagai macam hambatan diantaranya yaitu hambatan komunikasi, sosial, dan perilaku yang menjadi indikator anak berkebutuhan khusus Konsep Merdeka Belajar adalah konsep yang belajar mengenai melayani anak dengan hambatan belajar sehingga anak dapat tumbuh secara optimal Merdeka Belajar jalan dengan semangat pendidikan inklusif Kemudian adalah implementasi pendidikan inklusif Dimana manajemen pendidikan inklusif ini adalah sama dengan manajemen yang terjadi pada umumnya Atau pendidikan pada umumnya Dimana manajemen pendidikan inklusif ini dibagi menjadi tiga proses Yaitu yang pertama, perencanaan program inklusif Perencanaan merupakan proses dalam mengartikan seperti apa tujuan yang ingin dicapai Dari tujuan tersebut, maka perlu adanya sebuah strategi perencanaan dalam manajemen karena adalah awalan dalam melakukan sesuatu Apabila perencanaan dilakukan atau disusun dengan baik Maka akan menjadikan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien Kemudian yang kedua adalah proses implementasi inklusif Dimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas inklusif Secara umum sama dengan kegiatan belajar mengajar pada kelas reguler Namun, di pendidikan inklusif di kelas reguler itu berbeda Di kelas inklusif terdapat anak berkebutuhan khusus Yang mana memerlukan pembelajaran khusus Biasanya dengan pembelajaran individual dengan guru khusus Proses implementasi ini terdapat tiga kegiatan Yaitu pendahuluan, inti, dan penutup Yang ketiga adalah evaluasi Evaluasi yaitu dilakukan penantuan nilai suatu program Dan penantuan keberhasilan tujuan pembelajaran suatu program Evaluasi yang digunakan pada sekolah inklusif Hendaknya menggunakan Yang pertama adalah untuk mereka yang berkebutuhan khusus Maka evaluasi berdasarkan program pembelajaran individu Yang kedua laporan hasil kemajuan siswa Hendaknya dilengkapi dengan laporan berbentuk penjelasan Atau informasi secara narasi Yang ketiga dalam mengevaluasi perlu mempertimbangkan kondisi Atau jenis anak berkebutuhan khusus Yang keempat atau yang terakhir adalah Untuk kondisi tertentu kemungkinan juga evaluasi Menggunakan media gambar Misalnya mereka yang mengalami jatuhan pembelajaran Ya kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri Eka Implementasi Merdeka Belajar dengan pendidikan inklusif Sekolah luar biasa mendukung program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui pelaksanaan secara menyeluruh pada tahun 2021 Pelaksanaan program jonasi membantu program pemerintah Juga mengkoordinir ketimpangan akses dan kualitas Di sekitar lingkungan sekolah Merdeka Belajar merupakan salah satu langkah Untuk memajukan pendidikan Bangsa yang maju adalah bangsa Dimana semua warga negaranya Mendapatkan pendidikan Bangsa yang maju juga Bangsa yang mampu memberikan kontribusi Pemikiran melalui kebijakan-kebijakan pendidikan Kebijakan pendidikan yang dimaksud Mampu memberikan peningkatan dan perbaikan Salah satu kebijakan pendidikan di Indonesia adalah Merdeka Belajar Sekolah terus berupaya melaksanakan program Merdeka Belajar Opsi pertama pelaksanaan asesmen Sedangkan opsi kedua adalah Survei karakter serta rizunasi penerimaan peserta titik baru Dua opsi tersebut adalah langkah awal Memperdayakan sekolah infusi Dalam pengembangan Munerasi dan literasi siswa yang berkebutuhan khusus Serta mengembangkan keterampilan Pembelajaran guru anak yang berkebutuhan khusus Melalui rencana program mengajar atau RPT Yang lebih fokus menggali potensi dan mengembangkan Serta mensurvei karakter siswa Segian presentasi dari kami Bila ada salah kata kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati